Renovasi Gelora Bung Karno semakin megah dan siap menyambut perhelatan Asian Games mendatang. Berbagai fasilitas juga disiapkan untuk para atlet dan juga para pengunjung. Seperti apa? Ikut 6 Vlog. Selamat datang di Gelora Bung Karno. Asli, ini keren banget, banget, banget. Keren banget. Berasal di Old Traverse tau gak sih? Padahal belum pernah kesana sih. Tuh, dari masuk aja udah keliatan loh. Ini trek larinya. Keren banget. Keren gak sih, Tok? Keren ya. Kalau kalian lihat mungkin di stadion-stadion pada umumnya, ini trek lari itu biasanya mereka pake tanah gitu gak sih? Cuman ini di stadion utama Gelora Bung Karno udah pake karpet. Kita lihat ke rumputnya. Wow. Ini stadionnya jadi kayak keliatan lebih segar gitu loh. Rumputnya tuh hijau. Kalau beberapa bulan lalu tuh aku inget, aku sempet ke stadion Gelora Bung Karno juga. Tapi rumputnya gak sebagus ini, gak sehijau ini. Ya mungkin karena katanya ini rumputnya tuh pake standar 1 kelas FIFA. Thumbs up lah. Keren, keren, keren. Nah salah satu yang paling menarik perhatian saya adalah kursi tribunnya. Nih. Wow. Kalau kalian lihat ini warnanya merah putih sesuai dengan warna bendera Indonesia. Tapi ada warna abu-abunya. Warna abu-abu ini kayak menunjukkan bayangan gitu. Karena konsepnya adalah kursi tribun ini berbentuk seperti bendera merah putih yang sedang berkibar. Keren banget ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari atas ini bakalan keren banget nih kalau dilihat pake drone gitu. Coba kalian lihat langsung ke sini. Pasti terpesona. Kita cobain yuk kursi tribunnya yang kemarin sempet viral di sosial media karena rusak. Beneran gak sih rusak? Nah sekarang kita cobain kursi tribunnya. Enak juga duduk disini. Kayak kelihatan lebih megah gitu gak sih? Lihat stadion. Iya. Lihat lapangannya. Nyaman banget sih. Beda gak sih kayak kursi-kursi yang kemarin ya kan? Lebih bagus sumpah. Nih. Kayak gini nih kursinya nih. Tuh. Dan gak cuman itu aja. Tapi tuh. Tuh. Lihat deh. Ini tuh kayak bioskop. Ini ada nomor-nomornya. Dan gak cuman di tangga aja. Tapi di kursinya ini juga tertera nomor-nomor. Nih. Lihat. Di kursi ini 66. Terus ada nomor 65. 64. Urut terus sampai ke sana. Dan ke semua kursinya ini udah tertulis nomornya semua. Jadi kayak lebih rapi dan lebih teratur. Dan ini adalah kursi VIP. Sebenernya gak jauh beda sih sama kursi Tribune kayak tadi. Cuman ini tuh lebih apa ya? Lebih gede. Lebih lebar gitu bangkunya. Kita beralih ke VVIP. Ini dia nih. Wow. Coba yuk kita rasain kursi VIP. Jadi kalau kursi VIP-nya ini pake sofa gitu. Wow. Ternyata gimana? Empuk. Empuk ya. Karena ada sofanya. Jadi lebih empuk gitu. Enak sih. Jadi di pagi Akoi. Iya. Siapa tau nanti jadi the next pagi Akoi. Amin. Nah setelah ngeliatin lapangannya sekarang aku mau ajak kalian buat menuju ke ruang ganti. Kalau di kiri ada ruang pijat. Di bagian kanan look. Kamar mandi. Nah yang kemarin sempet ribut-ribut. Karena katanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini gak ada musola. Siapa hayu ngaku? Nih. Apa nih bacanya ini? Musola pria. Jelas banget disini ternyata ada musola prianya. Dan gak cuman musola pria aja. Tapi ada juga musola untuk wanita. Nih. Tuh. Mau masuk? Yuk. Gue ajak ngintip di dalam musolanya nih. Tuh. Tuh. Ada tempat wudunya juga. Terus di dalamnya nih kayak gini. Dan sudah tersedia mukena tuh. Gak ada mukenanya. Jadi buat perempuan-perempuan yang mungkin lagi nonton pertandingan. Tapi lupa gak bawa mukena. Jangan khawatir. Disini ada sudah disediakan. Memang tidak terlalu luas dari segi ukuran. Tetapi ini ada. Jadi tetap stadion ini memfasilitasi bagi para penonton yang ingin beribadah. Dan ini musolanya gak cuman ada disini. Ini aku posisinya ada di lobby. Ada juga di lobby timur. Jadi ada dua musola. Di lobby barat dan juga di lobby timur. Nah lapangan itu gak cuman ada di luar loh. Tapi ternyata di dalam ini juga ada lapangan. Tuh. Cuman bedanya kalau di lapangan sini. Rumputnya itu pakai rumput sintetis. Bukan rumput asli kayak di luar gitu. Nah fungsinya. Kalau gak salah sih buat pemanasan. Iya gak sih? Buat apa? Buat pemanasan. Coba dijelasin ke netizen. Oke. Jadinya sebelum mereka main. Jadinya mereka harus pemanasan. Nah pemanasannya itu biasanya disini. Disini. Oh jadi sebelum mereka tanding biasanya pemanasan dulu ya. Di dalam gitu ya. Oh gitu. Biar makin oke nantilah ya. Makin oke kebawannya. Kesimpulan setelah mengekspor stadion utama Gelora Bung Karno. Ternyata pemerintah ini tidak main-main dan betul-betul totalitas dalam mengubah stadion menjadi sedemikian rupa. Semoga dengan adanya fasilitas baru kemudian standar internasional ini nantinya ASEAN Games 2018 bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya Dana Paramita dan jurukamera Tito Dwi pamit untuk diri. Sampai jumpa di Liputan 6 Vlog selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.